Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Wanita bertopeng Raja Suci tingkat 9 Adalah cucu Raja Dewa Ying Kun dari alam Dewa Si Yuan Namanya Ying Ting Mata indah Ying Ting penuh dengan cahaya dingin Dan dia berkata kepada semua orang Sekarang Jing Yun dan Suanyuan Ru telah memasuki istana bawah tanah Ayo masuk dan buat keputusan cepat Habisi keduanya lalu pergi Setelah itu Ying Ting dan keturunan dari 6 Raja Dewa lainnya Dengan 63 orang Menembak ke arah istana bawah tanah yang menyala dengan kecepatan tinggi Dengan jarak 1300 mil Hanya dalam 3 napas 7 orang berkumpul di pintu masuk istana bawah tanah Memadatkan tirai cahaya untuk melindungi tubuh mereka Setelah melindungi diri dari terbakar oleh api Mereka terbang ke istana bawah tanah yang menyala dengan aura pembunuh Setelah masuk Ying Ting mendungak dan melihat sebuah gua dengan radius 10 ribu kaki Gelombang panas bergulir di dalam gua Tanah terbakar dengan warna seperti magma Tetapi dia tidak menemukan Tan Yun dan Suanyuan Ru Dimana mereka berdua Ying Ting mengurutkan kening Dan yang lainnya juga bingung Pada saat ini Semua orang tidak tahu Bahwa Tan Yun dan Suanyuan Ru berdiri di dinding batu di atas kepala semua orang Dengan niat membunuh Rower Dengarkan aba-aba dariku nanti Dan kemudian lakukan serangan Tan Yun berkata dalam transmisi suara Aku akan melakukannya terlebih dahulu Dan membuat mereka lengah Suanyuan Ru berkata Mau di transmisi suara Baiklah kamu hati-hati Tan Yun mengangguk Lalu dengan senyum muram di wajahnya Ketika dia menuki ke bawah Telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke semua orang di bawah Dan berkata dengan tajam Api Hong Meng bakar mereka Baik Tuhan Dengan suara yang menyenangkan Memancarkan puncak tingkat 25 Api Hong Meng yang bisa langsung membakar artifak tinggi tingkat 8 Menjadi ketiadaan Mengabur keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun Gelombang panas menghancurkan kehampaan Dan nyala api Hong Meng meroket Mehingga 30 ribu kaki Seperti gunung berapi besar Menyelubungi 70 orang di bawah dengan kecepatan tinggi Ying Ting adalah yang pertama bereaksi Dia mengangkat kepalanya Segera Matanya yang indah menunjukkan keterkejutan yang luar biasa Ini tidak bagus Aku telah melihatnya di catatan klasik Ini adalah api Hong Meng yang legendaris Cepat dan hindari Ying Ting ketakutan Dia naik ke udara 5 pria dan 1 wanita yang dipimpinnya lolos dari api Hong Meng yang terselubung Namun 63 orang yang tersisa ditelan oleh api Hong Meng Nuna Ying Tolong kami Untuk sementara Jeritan tragis bergema di istana bawah tanah Hampir dalam sekejap mata 33 Raja Suci tingkat 6 Kulit mereka meleleh di lautan api Dan ketika mereka sekarat Tangin buru-buru memadamkan api Hong Meng Segera 33 Raja Suci tingkat 6 yang teruka parah Jatuh ke tanah dengan erangan yang menyakitkan dan lemah Dalam teriakan serak 30 Raja Suci tingkat 7 Rambut Alis Pakaian Dan bahkan seluruh kulit tubuh mereka hangus Mereka seperti 30 arang hitam berbentuk manusia Bingereh Bekukan mereka untuk kul Tangin yang menukik ke bawah Menekan telapak tangan kirinya ke udara Segera Api Es Hong Meng setinggi 30 ribu kaki Memancarkan aurat hap awal tingkat 26 Melahap 30 Raja Suci tingkat 7 yang masih syok Ini Api Es Hong Meng Cepat menghindar Ying Ting berteriak dan mengingatkan dengan mata ngeri Mendengar itu 37 Raja Suci memiliki gelombang bergejolak di hati mereka Meskipun mereka belum pernah melihat Hong Meng Supreme Mereka masih tahu bahwa Api Es Hong Meng Dan Api Hong Meng Adalah dua api ilahi yang paling kuat ketika Hong Meng Supreme masih hidup Akibatnya 30 Raja Suci tingkat 7 Mereka melarikan diri dan menghindar dengan panik 16 Raja Suci tingkat 7 di tepi jangkauan yang diselimuti oleh Api Es Hong Meng nyaris lolos Namun 14 Raja Suci tingkat 7 yang tersisa ditelan Dalam Api Es Hong Meng 14 orang berubah menjadi patung es dengan kecepatan ekstrim Dan kemudian Dalam kengarian semua orang 14 orang yang berubah menjadi patung es dengan cepat meleleh Ketika ke-14 orang itu hampir berubah menjadi kerangka Tang Yun segera menyingkirkan Api Es Hong Meng Dan tiba-tiba Ke-14 orang itu jatuh ke tanah dalam kondisi kritis Dalam keterkejutan Tang Yun mengeluarkan pagoda Ling Xiao Dengan lambean tangan kanannya Gelombang kekuatan suci menyapu 33 Raja Suci tingkat 6 Dan 14 Raja Suci tingkat 7 yang terukap para Tang Yun memenjarakan kolam spiritual mereka Dan melemparkan mereka ke lantai pertama pagoda Ling Xiao Rower Pertama-tama Hapuskan 16 Raja Suci tingkat 7 yang tersisa Selama transmisi suara Padang pembante Dewa Hong Meng tiba-tiba terbang keluar dari alis Tang Yun Tang Yun melakukan langkah Dewa Hong Meng Mengaktifkan sepatu miliknya Kecepatannya meningkat tajam Dan berkedip ke arah 16 Raja Suci tingkat ke-7 Kecepatannya sangat cepat Sehingga Ying Ting tidak berdaya menyelamatkan mereka Darah memerci dan mewarnai kekosongan Anggota tubuh 9 Raja Suci tingkat 7 dipotong oleh Tang Yun Hampir pada saat yang sama Suanyuanro membalik tangannya Memegang padang Meluncur turun dari langit di atas gua Dan memotong paha belakang musuh yang tersisa Jari ramping Suanyuanro menjentikan Dan gelombang kekuatan suci menyerap alis 16 Raja Suci tingkat 7 Untuk memenjarakan kolam spiritual mereka Setelah itu Langan Giyo Suanyuanro yang lembut Hembusan kekuatan ilahi membungkus 16 orang Dan mengirim mereka ke lantai pertama pagoda Ling Xiao Pada saat ini Di lantai pertama pagoda Ling Xiao Pang Yuki memandang 63 orang yang ketakutan Dengan ketakutan tak berujung di matanya Pada saat ini Di istana bawah tanah Tang Yun tiba-tiba menoleh Tangannya menari-nari dari dadanya dengan kecepatan tinggi Dan tiba-tiba Kekuatan ilahi yang mempesona terbang keluar Dan di pintu keluar istana bawah tanah yang besar Sebuah pengalang diatur untuk memblokir kesadaran ilahi Setelah itu Tang Yun perlahan menoleh ke belakang Dan berdiri berdampingan dengan Suanyuanro Menatap dengan acu-ta'acu pada 70 orang bertopeng Dengan ekspresi bermartabat Jing Yun Siapa kamu sebenarnya? Ying Ting memegang artefak tinggi tingkat 9 Dan menatap Tang Yun seolah menghadapi musuh Bahkan jika kamu adalah murid Ling Xia Tianzun Tidak mungkin kamu menggunakan api Hong Meng dan api Es Hong Meng Dan Hong Meng Supreme Telah benar-benar mati dalam rengkarnasi dunia Bagaimana kamu bisa menggunakan api Hong Meng Dan api Es Hong Meng Menghadapi pertanyaan itu Tang Yun menutup telinga Dia menatap 7 orang dengan senyum keras Jika tebakanku benar Kamu dikirim oleh Raja Dewa Ying Kun Raja Dewa Shuping Raja Dewa Kyuyi Raja Dewa Shishong Raja Dewa Fang Yu Raja Dewa Wishuo Dan Raja Dewa Lingguan Mendengar itu Ying Ting langsung menyangkalnya Nuna ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan Tang Yun berkata tanpa senyum Tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak Yang penting adalah tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan jurang ini hidup-hidup Apakah itu benar Mata indah Ying Ting penuh dengan niat membunuh Aku tidak peduli siapa kamu Kamu hanya rana suci tingkat 3 Dan tonanganmu hanya rana suci tingkat 6 Kamu masih ingin menghadapi Nuna ini Kamu bermimpi Tang Yun tersenyum Dan kemudian Wajahnya menjadi dingin Dia berkata Rower Kamu akan datang untuk menjerat 6 Raja Suci tingkat 8 nanti Dan aku akan berurusan dengan wanita ini Suan Yuanro berkata Mereka transmisi suara Tang Yun Kamu harus berhati-hati Jika wanita ini adalah Raja Suci tingkat 9 biasa Itu tidak masalah Tetapi jika dia adalah yang terbaik diantara Raja Suci tingkat 9 Kamu mungkin bukan lawannya Tang Yun berkata pelan Aku mengerti Apapun yang terjadi Aku akan melenyapkannya Bersiaplah untuk bertarung Formasi pedang Dewa Hong Meng Saat Tang Yun memikirkannya Jinni, Musin, Qingying, Huohu, Xianchen Dan pedang Dewa Hong Meng lainnya Mereka melesat keluar dari alis Tang Yun Dengan cepat menyebar Dan diatur di istana api Segera Ying Ting, Fang Lingzi, Su Feng, Qiu Tianyu Xi Shengping, Weilong, dan Ling Ting Berada di kekosongan yang tak ada habisnya Ini sepertinya formasi pedang Dewa Hong Meng Suara ketakutan Fang Lingzi terdengar Yang lain juga mengebah wajah mereka Mereka bertujuh masih memiliki kepercayaan diri Untuk menghabisi Tang Yun dan Suan Nguanro Tepat ketika tujuh orang itu terkejut Aura es yang luas merembes keluar dari tubuh Suan Nguanro Dan tubuh Suan Nguanro langsung memadatkan Satu set baju besi es Tian Suan berwarna darah Lalu pedang es Tian Suan berwarna darah berubah menjadi ilusi Segera setelah itu Mata Suan Nguanro dengan cepat berubah menjadi warna seperti permata biru Ini adalah Ying Ting melatap Suan Nguanro Matanya yang indah melibar Matanya mengungkapkan kengerian yang ekstrim Dan dia berkata dengan suara gemetar Ini adalah mata Klen Roh khusus dari Patriak Klen Roh Dari alam Dewa Hongmeng di masa lalu Dan kamu memiliki pedang es Tian Suan di tanganmu Dan kamu mengatakan armor es Tian Suan Suan Nguanro Kamu adalah sisa dari alam Dewa Hongmeng Apa hubunganmu dengan kepala Klen Roh yang telah mati Suan Nguanro menutup telinga Dan tidak mengatakan apa-apa Tujuh orang termasuk Ying Ting memadang Suan Nguanro dan Tang Yun Intuisi memberitahu mereka bahwa menghadapi Tang Yun dan Suan Nguanro hari ini Adalah pertempuran sengit Tiba-tiba Ying Ting sepertinya memikirkan sesuatu Memandang Suan Nguanro dan berkata Suan Nguanro Jing Yun adalah musuhmu Di masa lalu Patriakmu dan Hongmeng Supreme awalnya penuh kasih sayang Tetapi Patriakmu ditinggal oleh Hongmeng Supreme Dan pada akhirnya Dihabisi oleh pedang Hongmeng Supreme Sebagai keturunan Patriak Klen Roh Bagaimana kamu bisa menjadi tunangan Jing Yun? Kamu harus tahu Bahwa Jing Yun dapat menggunakan api Hongmeng Api es Hongmeng Dan dapat mengatur formasi pedang dewa Hongmeng Yang sudah cukup untuk menunjukkan Bahwa dia telah memperoleh warisan sejati Jadi Jing Yun adalah musuhmu Sebelum Ying Ting bisa selesai berbicara Dia diinterupsi oleh ejekan Suan Nguanro Aku adalah reinkarnasi dari Patriak Klen Roh Dan nama asli Jing Yun adalah Tang Yun Di masa lalu Dia secara tidak sengaja menghabisiku Aku telah memaafkannya dalam kehidupan ini Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kalian tahu Apakah masih ingin menabur perselisian? Suan Nguanro menyatakan identitasnya Adalah untuk mencapai efek menyerang hati Dan pikiran musuh sebelum pertempuran terjadi Sehingga musuh akan takut sebelum pertempuran Dan mengganggu pikiran musuh Tang Yun secara alami tahu pikiran Suan Nguanro Ketika tujuh orang termasuk Ying Ting mendengar identitas Suan Nguanro Dan kata Tang Yun Wajah mereka langsung memucat Dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat Hong Ming Supreme Kamu tidak mati Ketika Ying Ting berbicara Dia merasakan hawa dingin menjelar di punggungnya Enam lainnya juga merasakan kedinginan di punggung mereka Tang Yun tiba-tiba tertawa terbak-bahak Hidupku sangat sulit untuk mati Rower ayo lakukan Segera padang pembante Dewa Hong Ming terbang keluar dari pikirannya Dan memasuki tangan Tang Yun Tubuh bayangan Hong Ming Tiba-tiba Tang Yun menghilang dari udara tipis dari garis pandang Ying Ting Pada saat berikutnya Setelah mengamati dengan cermat Dia menyadari bahwa Tang Yun tidak menghilang Tetapi tubuhnya tidak hanya menjadi transparan Tetapi juga membesar Armor Dewa Abadi Suara Tang Yun teredam seperti guntur Dan baju besi Dewa Abadi muncul di tubuhnya Pada saat yang sama Padang pembante Dewa Hong Ming di tangannya melonjak menjadi 6.000 kaki Tang Yun melangkah keluar Kekosongan runtuh Memegang padang Dan ketika mereka bertarung sengit dengan Ying Ting Dia mengirim Suan Yuan Ru transmisi suara Si Min dan Si Yin akan segera kembali Jika kedua saudara dan saudari itu mengkhawatirkan kita Mereka bisa benar-benar memasuki istana api Dan mereka akan melihat identitas kita Rower jangan pertahankan kekuatanmu Bagaimanapun caranya Buat keputusan cepat Dimengerti Suan Yuan Ru memegang padang Estian Suan Menyerang 5 pria dan 1 wanita Dalam suara percikan-percikan dan besi bercampur Suan Yuan Ru telah bertarung ratusan trik dengan 6 orang 6 orang bukan orang biasa Mereka telah melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Suan Yuan Ru Tubuh halus Suan Yuan Ru berbalik setelah menghindari padang mematikan di langit Dia naik ke langit Rambutnya terbang dan pupil matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan Setelah itu Mata Suan Yuan Ru menjadi sedalam laut biru Dan aura yang membuatkan 6 orang itu merasa menakutkan menyebar dari mata Suan Yuan Ru Mata Dewa Rasro Mata Tian Suan berubah menjadi ribuan panah Panah es biru dan merah keluar dari pupil matanya Segera panah bekut Tian Suan yang datang dari langit dan bumi Dengan kekosongan yang runtuh Menyatu menjadi 6 aliran deras di lubang raksasa Yang mengunci 6 Raja Suci tingkat 8 6 Raja Suci tidak dapat menghindar Hanya ada pertempuran Bertarunglah dengannya Ayo habisi dia Tubuh halus Fang Lingzi melonjak dengan kekuatan ruang Memegang pedang Dengan cahaya pedang 10.000 kaki Menghancurkan kekosongan Dan berkumpul menuju pedang es Tian Suan Alirannya dipenggal dengan keras Xu Feng Qiu Tian Yu Xi Xingping Wei Long dan Lingting Kekuatan Raja Suci dari berbagai atribut di tubuh mereka Dengan keras dituangkan ke senjata mereka Dan bergegas menuju 5 aliran panah Tian Suan Dengan suara menderu yang memakakan telinga Cahaya pedang Fang Lingzi Menghancurkan panah es Tian Suan seperti bambu Dan akhirnya runtuh ke dalam kehampaan bersama dengan panah es Tian Suan yang melahapnya Tidak Aku belum mau mati Ketika raungan putus asa terdengar Xu Feng Qiu Tian Yu Xi Shengping Wei Long dan Lingting berubah menjadi ketiadaan Dalam semburan 5 panah es Tian Suan Ketika 5 orang mengira mereka akan mati Suan Yuan Ru menelan 5 panah es Tian Suan yang ditunjukkan pada mereka Dan hanya mengenai tenggorokan mereka Kalimanya segera terukap parah Dan sebelum mereka jatuh Mereka dipenjara oleh kekuatan suci Suan Yuan Ru Dan kemudian mereka dilemparkan di lantai pertama pagoda Ling Xiao Dari sini dapat dilihat Bahwa Fang Lingzi yang merupakan raja suci tingkat 8 Jauh lebih kuat daripada kelimanya Suan Yuan Ru menungkus dingin Dan segera 5 semburan panah beku Tian Suan yang tersisa Bergabung menjadi satu dalam kehampaan Dan melahap Fang Lingzi dengan kecepatan agresif Oke guys sampai sini dulu Sorry banget ya Mimin pengen ngepush Malah aduh Mimin tuh demam teman-teman Badan Mimin tuh panas ya Dah seharian ini Baru tadi malam mulai kerasa ya Dan ya begini teman-teman Doain Mimin cepat sembuh ya Biar bisa upload lebih banyak lagi Aduh kemarin Lebaran ya Habis lebaran malah Sekarang sakit teman-teman Ya udahlah ya Sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagungkan Terima kasih